Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bagaimana caranya Untuk mengecek hasil ujian seleksi TKD dan Core Value BUMN Tahun 2022 Nah disini kita sudah masuk Kelaman website recruitment bersama PHCBI BUMN Lanjutnya kita langsung saja login Nah tentunya Teman-teman harus meng-input email dan password Akun recruitment bersama PHCBI BUMN Kalau sudah di klik login no Nah secara langsung Teman-teman akan dialihkan ke laman Lamaran saya yang dimana terdapat informasi Terkait ujian, trial Ataupun online test TKD dan Core Value Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah Nah disini teman-teman bisa lihat Terdapat ya Terdapat tiga lamaran yang saya pilih Nantinya ketika setelah pengumuman ujian TKD dan Core Value Hanya akan ada satu lamaran yang lolos Jika saya lolos ujian TKD dan Core Value kemarin Misalkan yang lolos itu Di instansi PT. Telkom Indonesia Nantinya disini akan berubah Berwarna hijau dan di bawahnya ada Keterangan lulus Dan dua di antaranya ini Akan berubah menjadi warna merah Dan di bawahnya tertulis tidak lulus Nah jika satu instansi tersebut Dinyatakan lulus Tentunya teman-teman Untuk ujian TKB Wawancara dan MCU Itu tergantung dari pihak Instansi yang lulus tersebut Karena di ujian TKB ini Akan ada tes kemampuan bidang Yang dimana kita akan ditanya Ataupun disuruh memperlihatkan Kemampuan kita dalam bidangnya Nantinya ketika kita sudah menunjukkan Apa kemampuan yang kita miliki Kita akan lebih Ditepatkan di bagian Ataupun di bidang yang sesuai dengan kemampuan kita Nah selanjutnya ada tes wawancara Dan MCU Nah untuk wawancara Kemungkinan nanti teman-teman Akan diwawancara langsung oleh HRD Atau tim Tim panitia rekrutmen bersama Untuk instansi PT Telkom Misalkan Telkom yang lulus Dan untuk MCU Kemungkinan akan banyak tes kesehatan Yang akan dites Contohnya seperti jantung Paru-paru Mata Dan mungkin juga akan dironsen Bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita Nah untuk tes TKB wawancara dan MCU ini Ini akan dilakukan secara bertahap Di antara yang pertama Pasti TKB Setelah TKB teman-teman akan diberikan jadwal Untuk tes wawancara Dan setelah itu teman-teman akan diberikan jadwal Untuk tes MCU nya Nah untuk kebijakan dari Ujian tes di tahap 3 ini Sesuai dengan ketentuan yang ada Di instansi masing-masing yang lulus Nah kita cek dulu jadwal untuk pengumuman tes TKB nya Nah disini terdapat jadwal yaitu tanggal 9 Juni Sampai dengan 10 Juni tahun 2022 Yaitu pengumuman tahap 2 TKD dan Core Value Lanjut untuk tahap 3 Untuk ujian TKB wawancara dan MCU Itu nantinya akan ada di tanggal 12 Sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 Nah disini pelaksanaan tes kemampuan bidang TKB wawancara dan MCU Yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN Nah disini sudah jelas Bahwasannya untuk ujian TKB Wawancara dan MCU Itu nantinya akan ada Kebijakan langsung dari instansi Yang teman-teman pilih Misalkan saya lulusnya di Telkom Nantinya ujian saya akan ada di instansi Telkom itu sendiri Nah kemungkinan ketiga ujian tersebut Dilangsungkan secara tatap muka Walaupun mungkin yang TKB ini online Namun wawancara dan MCU ini pasti tatap muka Karena di wawancara ini Kemungkinan kita akan dialihkan langsung ke HRD Ataupun panitia penerima rekrutmen bersama Untuk instansi yang kita pilih Dan MCU ini jelas kita akan dialihkan Ke bidang kesehatan di instansi yang kita pilih Contohnya rekrutmen bersama PT KAI Nah untuk ujian MCU nya itu kita akan dialihkan ke Bidang kesehatan di instansi PT Kretapi Karena memang setiap bidang BUMN Ya itu memiliki bidang kesehatan masing-masing Nah selain dari sini teman-teman bisa langsung cek Informasi yang lebih lengkap ke laman pesan Dan nantinya informasi kelulusan TKD dan curve value nya Akan ada seperti di pengumuman hasil lulus seleksi administrasi seperti ini Nanti teman-teman akan dinyatakan lulus di tahap seleksi TKD dan curve value Dan nantinya teman-teman akan disuruh untuk melanjutkan ujian TKB Wawancara dan MCU Dan juga akan disertakan tanggal kapan teman-teman akan mengikuti ujian tersebut Nah untuk jadwalnya teman-teman akan diberikan informasi juga Sama seperti ujian TKD ini Nah disini akan ada jadwal kapan teman-teman ujian untuk TKB Wawancara dan MCU Serta proses ujiannya seperti apa Apakah nanti ujian TKB nya online Dan wawancaranya juga online berbasis Zoom Meeting ataupun Google Meet Atau ujiannya secara langsung berbasis domisili Misalkan di daerah teman-teman itu ada PT.L.com Kemungkinan teman-teman akan diujankan di situ Atau bisa juga ke daerah Ibu Kota Provinsi Nah terkait masalah pengumuman ini Teman-teman jangan lupa pantau terus di tanggal 9 Juni Kemungkinan nanti jam untuk pengumumannya bisa jadi Sama seperti pengumuman ujian dari administrasi kemarin Agak ngaret Karena banyaknya yang akan mengakses laman website ini Dan kemungkinan Websitenya juga bakal down Seperti kemarin Dan teman-teman juga bisa mengecek informasi pengumuman ini Selain dari dashboard akun rekumen bersama Juga bisa dicek melalui laman imah Oke pantau terus pengumumannya Semoga teman-teman semua lulus Dan bisa lanjut ke tahap 3 di ujian TKB Wawancara dan MCU Sampai di sini semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton